Selamat datang kembali ke channel Tegangan Tinggi Dan kembali lagi kita kedatangan sebuah game yang mantap abis bro Dan sebelum kita memulai game ini Disini saya akan memberitahukan 2 cara memainkannya Dan cara pertamanya ialah kita masuk dulu ke Neo Game 1 itu Dan disini kalian isi nama sesuai yang kalian inginkan Untuk kalian yang pecinta game together again Dan pecinta game yang saingannya game together again yang kemarin saya bagikan Maka game ini sama persis dengan game tersebut Dan bagi kalian yang belum memainkannya silahkan kalian mainkan Karena mantap abis bro Silahkan kalian cek saja video saya yang sebelumnya Dan tak perlu kalian tanya lagi untuk gerakan dan suaranya Bahkan ukurannya pun sama persis sama-sama ringan Baru masuk game saja kita sudah diberikan dan disajikan dengan sesuatu yang sangat menyenangkan Apalagi kita mainkan sampai akhir game ini Dan disini silahkan kalian pilih saja pada kata atau kalimat Yang tidak sayat sensor itu oke Dan ukuran game ini pun sangat ringan Seperti yang saya bilang Dan ukuran game ini berukuran kurang lebih 320 MB saja Dan saya yakin di HP kalian sangat sanggup untuk memainkan game ini Nah di bagian sini yang membuat saya bingung Untuk mengarahkannya ke kanan dan ke kirinya Tombolnya tidak ada Entah di HP saya saja atau di HP kalian sama juga Dan disini kita bunuh diri saja Kemudian kalian klik saja bagian skip battle oke Seperti yang kalian lihat masih ada bug pada game ini Semoga update mendatang bakal defix bagian bug tersebut Ya karena saya penasar saja apa yang bakal terjadi setelah kejadian itu Bisa saja kan kita jika kita menang bakal mendapatkan hadiah yang mantap-mantap ya kan Oke kita disini sudah masuk ke dalam game ini Dan masuk ke ceritanya Jika kalian ingin mengulang kembali kejadian pas masuk awal game tadi Silahkan kalian tap saja pada bagian kursi itu lagi Dan disini kita mendapat dua pilihan yang atas dan bawah Silahkan kalian pilih saja bagian atas jika kalian ingin melakukannya Oke kita saatnya kita menuju ke kastil dan masuk ke ruangnya si sirapen Seperti yang kalian lihat ada tanda di pojok kiri atas itu Dan kalian harus membuat dia senang agar tanda itu berubah warna Dan kalian tap saja pada tubuhnya dan berbicara kepadanya oke Dan kita menuju ke ruangan yang lain Oke saatnya kita menuju ke dungeon Dan disini kita mendapati ada seorang wanita Dan seperti yang kalian lihat pada bagian sebelah kanan yang bagian obedience itu masih kosong Dan kalian harus melakukan sesuatu agar fall obedience tersebut Dan jika kalian tap dan jika berbicara selesai Dan kalian lihat ada teks bagian yang saya sensor itu Silahkan kalian tap saja jika kalian ingin melakukan sesuatu Oke kita menuju ke tempat lain lagi Untuk kompensi kat waktu penjelasan untuk di tempat lain Saya akan jelaskan pada cara kedua memainkan game ini saja Oke kita menuju cara kedua memainkan game ini Cara kedua memainkan game ini silahkan kalian klik saja pada menu chat itu Dan jika sudah muncul silahkan kalian pilih salah satu di antara tiga itu Oke dan kita disini silahkan kalian pilih lagi sesuai yang kalian inginkan Dan sisi nama sesuai yang kalian inginkan kembali oke Di video sebelumnya kita memainkannya secara biasa saja Namun di video kali ini kita bakal menggunakan chat mode di game ini Oke disini jika kalian klik kembali pada kursi tersebut Kita mendapatkan tiga pilihan Dan di video sebelumnya kita mendapatkan dua pilihan saja Silahkan kalian klik jika kalian ingin merasakan sensasinya Dan kita menuju ke tempat lain lagi Oke kita menuju ke kastil dan ke tempatnya si serapin lagi Seperti yang kalian lihat tidak ada lagi tanda di pojok kiri atas Dan jika kalian klik pada tubuh si serapin Kalian bisa langsung bermantap-mantap dengannya Tidak harus melakukan tugas seperti sebelumnya Oke kita menuju ke tempat lain lagi Oke saatnya kita menuju ke dungeon Dan seperti yang kalian lihat pada bagian obedience itu sekarang sudah full Karena kita menggunakan chat mode pada game kali ini Dan jika kalian ingin menambahkan atau mempulkan bagian fullness itu Silahkan kalian tap saja pada tubuhnya Dan kemudian kalian klik bagian fade Kemudian kalian give breath Atau memberikan roti kepadanya Oke Untuk bagian paling atas atau bagian yang saya sensor tadi Silahkan kalian mainkan juga Karena disana mantap abis bro Oke kita menuju ke tempat lain lagi Yaitu bagian outset alias bagian luar dari tempat ini Atau istana ini Oke Tempat pertama yang bakal kita datangin Ialah village ini Atau desa Dan jika kalian klik Kemudian kalian klik lagi bagian panah itu Maka kalian bakal temui dua orang wanita Yang bagian atas atau oleh kota itu Ialah ibunya Dan bagian bawah atau bagian tengah itu Ialah anaknya Silahkan kalian klik saja Jika kalian ingin bersenang-senang dengan mereka Oke Oke kita menuju ke tempat yang lain lagi Disini kita menuju ke tempatnya si penyihir Dan disini kalian tap kembali pada pintu rumah si penyihir itu Dan kita mendapati dua orang wanita lagi disini Dan kalian pilih saja kalimat itu dari atas atau bawah Terserah kalian saja Kalian mainkan saja Oke Kita menuju ke tempat lain lagi Oke Kita menuju ke tempat yang paling terakhir Yaitu yang berada di ujung map Kalian klik saja Kemudian kalian klik lagi pada bangunan atau kastil tersebut Nah disini kita menemukan seorang gadis lagi Dan jika kalian tap pada bagian tubuhnya Maka muncul beberapa kalimat Nah disini adegannya sangat berbar bro Dan silahkan kalian mainkan disini Oke Kita menuju ke tempat yang lain lagi Yaitu kastil kita Oke kita menuju ke kastil kita dulu Disini saya mau menunjukkan sesuatu yang ada di kamar kita Oke disini kalian tap dulu pada kastil kita Kemudian kalian tap pada bagian tubuh kastil Kemudian Yurom Oke kita menuju ke ruangan kita Kalian tap saja pada buku yang ada di sebelah kanan itu Dan isi buku inilah jurnal Kayaknya ini sesuai dengan chat kita yang awal masuk tadi Bila kita keras memangkah bal keras juga Mungkin ya Oke kita keluar dulu Dan kalian tap lagi pada bagian kristal Bula kristal yang berwarna biru itu Dan disini kalian bisa mengulangi atau bisa melihat Adegan mantap mantap lagi Dan jika kalian ingin keluar Kalian tap dulu pada bagian akhir kalimat itu Oke kita tap dulu Jika sudah selesai Kalian tap kembali pada tempat tidur kalian Dan kalian tidur Oke saya rasa penjelasan saya berakhir Sampai disini saja Semoga kalian paham Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini Dan bunyikan loncengnya juga Dan tunggu video-video mantap-mantap selanjutnya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya